Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah s.a.w. telah mengajariku doa tashahud Beliau menyentuhkan dua telapak tangannya ke telapak tanganku Jadi dipegangi oleh Rasulullah Dipegangi Sebagaimana beliau mengajariku surah dalam Al-Quran Nah kemudian ini redaksi tahiyatnya Sebagaimana yang kita baca dalam sholat Tapi agak beda sedikit redaksinya Karena banyak redaksi tashahud itu At-tahiyyatulillah wassalawatu wat-toyyibat Kalau yang afdol dalam madhab syafi'i kan At-tahiyyatul mubarakatussolawatu tayyibatulillah Dan seterusnya Nah oleh musonif Kama yu'allimani suratam min Al-Quran Suratam min Al-Quran Sebagaimana beliau mengajariku surah dari Al-Quran Beliau sambil letakkan tangan itu Ini ungkapan yang menggambarkan bagaimana Perhatian Nabi yang sangat besar Bita'li mihal zat tashahud Taat mengajarkan doa tashahud ini Ini penting Jadi kalau kita ngajari betul-betul Kalau di kitab-kitab fikih Di madhab syafi'i Biasanya dijelaskan sampai tasdidnya berapa Ada 21 misalnya Nah itu kadang salah membaca Saya cek di majelis itu Yang orang dewasa pun kadang salah membaca tahiyyat ini Bukan at-tahiyyatul Tapi At-tahiyyatul Biasanya begitu Saya cek berapa orang kok begitu semua Jadi ta'nya yang panjang Ya'nya tidak di tasdid Jadi at-tahiyyatul Itu karena ada mubarakatus Nah agak sama ritmanya Mubarakatus jadi at-tahiyyatul Harusnya bacanya at-tahiyyatul Kalau sudah terlanjur hafal kadang Ya pulak-balik ya Minggu ini disampaikan Sudah betul Minggu depan lupa lagi Ini harus jadi perhatian kita semuanya Yang Tolat walaupun tidak kedengaran ini Kalau jadi imam bacaannya Tidak pas pun tidak tahu orang Tapi perlu diperhatikan Kemudian Riwayat yang lain Bagaimana Rasulullah itu memegang Sahabat itu Untuk memberikan perhatian Ini perlu Bagus kita lakukan Dengan catatan ya Sesama jenis Sesama jenis Jangan dengan Santriwati Oh ini mencontoh Rasul Alah kalau begitu Jangan Bagusnya itu Santriwati terpisah dari Santri Guru-gurunya Bagusnya juga Kalau Diajar lain jenis Cari yang Betul-betul punya Kewaroan Kehati-hatian Di tempat kami itu Ada pesantren besar Tidak semua Ustadz itu Boleh mengajar di Santriwati Jadi orang-orang yang memang Dianggap Mereka menjaga Iffah Itu baru boleh Ngajar Tidak sembarangan Kalau masih muda Apalagi Pesicilan Tidak usah Tidak usah Ngajar perempuan Tidak usah Ini dari Sulaiman Al-Ahmash Beliau mengatakan Telah berkata Kepadaku Mujahid Dari Ibn Umar Bahwasannya Ibn Umar Mengatakan Rasulullah itu Memegang Pundakku Pegang Fakala Bayangkan ya Dipegang Nabi Jangankan kita Dipegang Nabi Dipegang oleh Ustadz kita Yang kita kagumi aja Kita senang Ini Ini dipegang Nabi Yang tadi Dipegang tangannya Coba Ini bagus Kita Kita praktekan Tentunya Bagi orang Yang senang Dipegang Ada orang Yang dipegang Gelianan Ya Tidak usah Maka kemudian Rasul katakan Kun fit dunia Jadilah Engkau ini Di dunia ini Hidup di dunia ini Kaan Naka Ghorib Seolah-olah Engkau ini Orang asing Ghorib ini Orang yang Dia bukan Orang penduduk Asal negeri itu Jadi orang Musafir Aw'abirusabil Atau Sekedar Penyeberang jalan Pengembara Kaulah Kemudian berkata Si perawi Yahuwakaulah Ibnu Umar Dan Ibnu Umar Kemudian mengatakan Iza Asbahta Falatang Tawiril Masa Kalau engkau Berada pada Pagi hari Jangan Engkau Tunggu Sore hari Untuk melakukan Kebaikan Jangan ditunda-tunda Lakukan-lakukan Ada kesempatan Ini mudah Kita katakan Tapi kadang Ah nanti saja Sehingga pekerjaan Akhirnya Lumpuk Wa'idha Amsaita Falatang Tawiril Tawiril Sobah Kalau engkau Berada pada Waktu sore Ada amal itu Jangan Engkau Tunda Pada Waktu Subuh Pada Waktu Pagi Wa'idha Ambil Kebaikan Engkau Itu Untuk Menutup Keburukan Engkau Ini Riyad Imam Al-Bayhaqi Dan juga Anda Di Soheh Bukhari Ini Ibarat Kita ini Luar biasanya Rasulullah S.A.W Pesan yang Sedikit saja Beliau Ucapkan Dengan Cukup Menimbulkan Kesan Yang Baik Bagi Sahabat Ghorib Itu Apa Al-Muntakil Min Baladin Ila Baladin Jadi Kalimat Rasul Sedikit Tapi Kalau Difahami Maknanya Dalam Hiduplah Di dunia Seperti Orang Asing Orang Asing Itu Ghorib Ini Orang Yang Pindah Dari Satu Negara Satu Negeri Ke Negeri Yang Lain Hatinya Itu Apa Istilahnya Tersangkut Dengan Tempat Tanah Air Dia Makanya Ada Hadis Hubbul Waton Min Al-Iman Cinta Tanah Air Itu Bagian Dari Iman Makna Waton Disitu Ada Ikhtilaf Salah Satunya Itu Adalah Surga Surga Karena Itulah Tempat Lahir Bapak Moyang Kita Dan Tanda Betik Lahir Tempat Nabi Adam Jadi Cinta Untuk Masuk Surga Itu Bagian Dari Keimanan Hati Terkait Dengan Tanah Tanah Air La Yuskilu Ala Nafsihi Bitawassu'i Fi Amti Atih Tidak Memberatkan Dirinya Untuk Memperbanyak Barang Barang Atau Property Amti Ah Ini Jamak Dari Mata Harta Tidak Begitu Terperhatikan Tidak Tidak Ada Orang Dalam Perjalanan Itu Mikir Kaplingan Di Perjalanannya Tidak Mikir Rumah Dan Sebagainya Yang Dipikirkan Itu Segera Pulang Sampai Ke Rumah Li Azmihi Al-Audah Ila Baladi Kenapa Begitu Karena Dia Itu Punya Tekad Keinginan Untuk Kembali Ketempat Negara Asalnya Tidak Menetap Jadi Kalau Orang Hidup Itu Dalam Pikirannya Kita Ini Tidak Menetap Sementara Yang Namanya Sementara Dia Tidak Akan Membangun Yang Macem Macem Dia Itu Tidak Tinggal Di Negeri Yang Dia Asing Tersebut Kecuali Sekedar Dengan Apa Yang Penting Awil Hajah Atau Sekedar Apa Yang Diperlukan Saja Kayak Orang Kita Penataran Misalnya Di Mana Ke Satu Kota Begitu Dan Kita Tidak Mikir Ketika Di Tempat Penataran Itu Bagaimana Jual Kaplingan Bagaimana Beli Ruko Bagaimana Nyicil Mobil Di Sana Tidak Apalagi Kalau Pengantin Baru Yang Difikirkan Kapan Pulang Kapan Pulang Ini Seperti Itu Ungkapan Rasul Ka An Naga Ghorib Aw Biru Sabil Biru Sabil Itu Adalah Almaru Alat Tariq Orang Yang Melewati Jalan Min Janibin Ila Janib Dari Satu Sisi Ke Sisi Yang Lain Nyeberang Jalan Lain 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 Dia gak akan tolah-toleh Gak akan tolah-toleh nyeberang jalan Tolah-toleh yang membuat dia terlenah Tidak akan menggoda dia untuk berhenti Kebun yang indah Lihat kebun yang indah berhenti di tengah jalan Gak begitu Tidak juga udara yang Yang sepoi-sepoi yang nyaman Wah disini di tengah jalan udaranya sejuk Akhirnya di tengah jalan berhenti Gak jadi nyeberang Ya mudar ditabrak orang Tidak juga naungan yang menaungi Di pinggir jalan panas Ini di tengah jalan sejuk hawanya Rindang pohonnya Akhirnya gak jadi nyeberang Gak ada begitu Nah perumpamaan Yang Rasul suruh kita hidup di dunia itu seperti itu Ghorib Atau abirusabil Terima kasih telah menonton!